Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi hari ini saya ingin membacakan tentang manfaat Manfaat orang memelihara ayam jago putih Putih mulus ya, ayam jago putih mulus Makanya Allah SWT menciptakan sesuatu pasti ada kemah dan manfaatnya Ini seperti Allah menciptakan ayam jago putih mulus ya Ananas Ibn Malikin Kola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ayruwiya Ananasin Ayruwiya Ananas Ibn Malikin Ini hadis Ayruwiya dan riwayatake Ayruwiya dan riwayatake Ananas Ibn Malikin Sangking Anas Ibn Malik kan Anas Ibn Malik termasuk sohabatnya Kanjig Nabi kan Sohabatnya Kanjig Nabi yang diweni anak Pitu kan Tapi jadi orang hebat semua Aneh kalau nggak Pitu sebelah sini Padahal sohabat Anas itu yang tukang ngabi Karu Kanjig Nabi Ini kanjig Nabi kemana-mana itu Diderekno Karu sohabat Anas Sohabat Anas bagiannya Nggawa sandalai Kanjig Nabi Tungkang resi'i untane Membawa Noto Menoto sandalai Kanjig Nabi Semogaan derekno Kanjig Nabi nyobat kelambi Jadi alim karena apa? Ya karena khidmah dengan Kanjig Nabi Sering dengar Kanjig Nabi Jadi hadis diriwayat oleh sohabat Anas bin Malik Jadi Rasulullah SAW bersabda Ittahhiwu podo melihara Podo melihara Memelihara Utawa podongi ngono Nosirokabe Adika ing jago Al-Abyadokang putih Jadi kanjig Nabi bersabda Pelihara Atungi ngono Ayam jago Putih Fa'in nadaran Mongkosak Tenggemeni omah Sifatnya darjviha Kang iku tetap Ing dalam dar Di kun utawi jago Abyadun kang putih Sebab rumah yang di dalamnya ada jago berwarna putih Ayam jago berwarna putih Layak Robu Ha Mongkosak Ora bakal nyerak Ha Ing dar Sopo Saito Non set Apa Saito Non set Walah Sakirun Lan Tukang Sifir Walah Duwai Rasul Lan Ora nyerak Apa Duwai Rasul Piro Piro Kejahatan Haulaha Ing dalam Sekitare Omah Maksudnya Barang siapa Yang mau memelihara Ayam jago putih Maka Syetan Syetan Dan tukang sigir Atau tukang santet Tidak Akan mampu Medekati Rumahnya Jadi rumah Orang yang Memelihara Ayam jago putih Dan Sekitarnya Jadi di sekitar Rumah orang yang Memelihara jago putih Insyaallah Diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama Dari syetan Biasanya ada Anak kecil yang Kesurupan Dukang nuda Dari jin-jin Yang mengganggu Dan Dari Tukang santet Termasuk Manfaatnya Memelihara Ayam Jago putih Yang pertama Dijauhkan dari Syetan Dijauhkan dari Tukang santet Dan Dijauhkan dari Kejahatan Keduanya Yaitu Jin-jin Demit-demit Selamat Tidak akan Mengganggu Makanya Anak-anak yang kecil Bahasa Kalau sudah sakit Sakit-sakit Ada kesurupan Dan lain-lain Kalau bisa Memelihara Ayam Jago Putih Supaya terhindar Dari gangguan Gangguan Jin Jin Ini Keterangannya Diambil Dari kitab Atta Bruni Atta Bruni Al-Mu'jam Al-Ausab Hadis Halaman 667 Semoga Ada barokah Dan manfaatnya Dari kami Wabilahi Taufiq Walidayah Walafuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh